Halo sahabat bicara, untuk pertama kalinya bertemu dengan saya, Viral Verina, di acara podcast Sabi, sahabat bicara, semua kita bahas di sini. Masa pandemi yang lalu, sektor industri di segala sektor melemah, termasuk salah satunya UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan selain itu juga, yang berimbas itu salah satunya di mana permintaan produk melemah, kemudian di mana juga berpengaruh terhadap posokan bahan baku, yang berimbas juga ke pendapatan. Tapi, nih sahabat bicara, saat ini geliat ekonomi sudah mulai pulih keadaannya, sudah mulai baik. Dan di sini, Vira tidak sendiri sudah bertemu dengan narasumber, di sini ada Kak Kiwamudin. Halo Kak. Halo. Aku panggilnya Kak Mas. Boleh. Boleh, Kak ya. Semoga keadaannya sehat-sehat selalu nih ya, Kak. Kesibukannya sekarang nih, ngapain aja, Kak? Ya, sekarang kesibukannya itu di UI Halal Center. Di sana, kita membantu UMKM, terutama untuk sertifikasi halal. Ya, selain itu, saya sibuk juga di bisnis juga ada, dan masih dalam pendidikan juga. Oke, jadi lagi lanjut S2, dan juga sebagai pelaku UMKM juga nih ya, Kak. Bagaimana seawalnya bisa tertarik ke dunia kewirausahaan ini? Sebenarnya, ini menarik ya. Kalau kita melihat data Indonesia itu, 61% PDB Indonesia itu diisi oleh UMKM. Ya. Nah, saya tertarik ini awalnya waktu masih S1. Oke. Masih S1 itu, karena di rumah itu sering jualan juga. Oh ya. Nah, saya melihat waktu itu saya jualan donat. Oh, donat. Iya, waktu kuliah itu saya jualan. Habis itu, ada beberapa teman saya, mahasiswa gitu kan, yang memang menanyakan kelebihan donat dan yang lain sebagainya. Ada juga yang menanyakan sertifikat halal. Nah, dari situ saya mulai tumbuh untuk meningkatkan kualitas dari UMKM gitu. Salah satunya saya bergerak tadi di bidang sertifikasi halal gitu. Berarti peran pemuda di UMKM ini diperlukan gitu ya, Kak? Iya. Karena pemuda saat ini itu luar biasa. Banyak banget gitu. Dan pemuda ini ujung tombaknya. Maka dari itu, pemuda harus bisa membantu UMKM. Bagaimanapun caranya. Iya, saya setuju. Karena baru-baru ini data dari Kementerian Kooperasi Usaha Kecil dan Menengah juga ada data bahwa 90% dari pelaku industri UMKM ini adalah kaum muda gitu. Dan juga maksudnya 90% jumlah pelaku usaha di Indonesia ini merupakan pelaku UMKM gitu kan. Dan kemudian lantas apa aja nih, Kak? Selama Kakak menggeluti dunia UMKM, kemudian Kakak juga tadi sempat mention tentang sertifikasi dan lain sebagainya. Peran pemuda tuh bisa ngapain aja sih, Kak? Dari dunia UMKM ini. Pemuda di sini kan perannya sangat vital. Pertama, dia dekat dengan masyarakat. Dia pemuda ini yang selalu membeli produk-produk UMKM. Yang pertama ini sebenarnya ada tiga poin. Ada tiga poin untuk meningkatkan UMKM. Pertama, dari segi digitalisasi. Yang kedua, dari segi ekspor-impor. Yang ketiga, sertifikasi halal. Nah, yang terakhir sebenarnya ini ada juga yang sering digembar-gemborkan pemerintah saat ini juga. Belilah produk-produk dalam negeri juga. Nah, dengan jumlah pemuda yang sangat besar, jika pemuda ini ikut membeli produk Indonesia, insya Allah gitu, produk UMKM ini akan meningkat. Nah, yang saya lakukan ketika terjun di bidang usaha itu, ternyata masih banyak teman-teman pelaku usaha itu yang masih konvensional. Nah, kita tahu bahwa Genji itu melek digital. Nah, Genji ini bisa membantu UMKM untuk mensosialisasikan digitalisasi itu. Nah, karena baru 30% yang masuk pasar digital. Nah, pasar ekspor-impor lebih kecil lagi. Pasar sertifikat halal ini cuma baru 1%. Makanya, saya mengambil jalur sertifikasi halal ini. Dan kita tahu bahwa dunia industri halal ini ada 3,3 triliun USD. 3 triliun USD ini nanti tahun 2024. Ini sangat besar sekali. Jadi, jika UMKM kita dibina dan ditingkatkan dari sertifikasi, dari digitalisasi, ekspor-impor, pasti UMKM ini akan meningkat dan pendapatannya akan terus bertambah. Betul-betul. Berarti salah satunya digitalisasi gitu ya, Kak. Tadi mengenai berarti juga harus go online. Jadi, UMKM ini harus go online gitu, Kak. Salah satunya tadi mention tentang halal-halal dan lain sebagainya. Dan saat ini juga di virtual, di media sosial juga lagi ramai wisata halal, di mana dibuat konten. Kemudian, betul nggak sih, Kak, kalau misalkan wisata halal ini kemudian bukan hanya fokus ke makanan halal aja, tapi juga ada makanan non-halal gitu. Jadi, kemudian makanan halal dan non-halal ini lebih terklasifikasi gitu, Kak. Itu bener nggak sih, Kak? Ya, kita kalau berbicara industri halal, kita lihat sejarah dulu ya. Industri halal tumbuh di Indonesia ini tahun 1976. Nah, di sini udah mulai. Cuma baru makanan minuman. Nah, terus seiring berjalannya waktu, sampai tahun 2014 itu baru keluar Undang-Undang Jaminan Produk Halal. Keluar lagi, Undang-Undang Cipta Kerja. Keluar lagi, itu PP Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaran Jaminan Produk Halal. Ini di sini saya ingin kasih tahu juga kepada semua pelaku UMKM bahwa sertifikasi halal itu sekarang wajib. Wajibnya itu sampai tahun 2024. Ini untuk makanan minuman. Dalam Undang-Undang itu semua produk yang beredar, makanan, minuman, wajib bersertifikat halal. Nah, ini kan apa tidak memberatkan pemerintah gitu kan? Oke. Nah, apa tidak memberatkan UMKM juga gitu? Tidak memberatkan UMKM. Terus, di mana peran pemudanya? Nah, di sini nih, pemuda bisa melakukan pendampingan ke UMKM. Karena posisi wajib sertifikasi tadi, ternyata pemerintah memberikan solusi. Ya, untuk UI Halal Center, ataupun untuk lembaga-lembaga halal yang lain. Di sini pemuda bisa menjadi pendamping UMKM namanya. Nah, pendamping UMKM ini, pemuda langsung datang ke UMKM. Tapi sebelum itu, pemudanya ini dilatih dulu. Dilatih, disertifikasi, uji kompetensi. Supaya pemahaman terhadap sertifikasi halalnya bagus. Nah, datang ke UMKM, habis itu nawarin. Pak, Bu, mau nggak disertifikasi halal? Nah, sertifikasi halal ini bukan hanya label halal doang. Bang, ternyata sertifikasi halal ini ketika ada logo halal, itu merupakan produk yang sudah berkualitas, higienis, dan yang lain sebagainya. Karena proses dari awal kita mendapatkan produk nih, sampai produk tersebut dikemas, kita tahu. Dan selain itu, kita juga melihat tempatnya. Tempatnya ini higienis atau nggak, kemasannya bagaimana. Nah, ada beberapa penelitian, kayak di Taiwan, itu ternyata mereka mengagumi produk-produk yang sudah bersertifikat halal. Kenapa? Karena menurut mereka produk-produk ini lebih berkualitas, lebih segar. Apalagi kalau seandainya ditulis di dagingnya itu ada label kapan penyembelihannya, kapan pengemasannya, dan yang lain sebagainya. Dan di industri ini tadi yang saya bilang, ada 3 triliun USD uang yang beredar di dunia. Nah, yang menangkap peluang ini ternyata luar negeri Indonesia kemana gitu. Makanya ini sangat luar biasa sekali pemerintah menggenjot supaya sertifikasi halal gratis untuk UMKM. Nah, peran pemuda ini ikut di dalam membantu sertifikasi ini. Nah, dan UI Halal Center alhamdulillah beberapa sudah keluar sertifikat halal. Ya, di Banten, di Garut, terus di Jawa juga gitu. Ada beberapa. Tadi saya pikir, tadi kan tentang bagaimana sosialisasi produk knowledge gitu kan ya. Saya pikir hanya di kota-kota besar, tapi juga sampai ke pelosok gitu ya, Kak. Ada nggak cerita yang paling seru di daerah apa gitu kan, atau kakak bertemu dengan UMKM yang unik gitu, mungkin bisa diceritakan. Nah, pada saat kita sosialisasi ataupun meningkatkan skill pada UMKM, khususnya di Kabupaten Tanggerang ya. Nah, kita melihat bahwa Kabupaten Tanggerang ini pesisir. Sehingga produknya semua pasti ikan gitu kan. Nah, kita pengen tahu nih produk-produk di sana gitu, yang jenis olahan ikan. Nah, ketika kita melihat, ternyata ada beberapa produk yang unik. Yang pertama, contohnya es cendol dari Bandeng gitu. Dari Bandeng? Iya. Itu keolahannya gimana, Kak? Wah, saya kurang tahu juga itu yang... Tapi yang jelas, ketika di sana itu, ketika saya mencoba... Oh, dicoba? Dicoba, saya coba. Ternyata nggak ada rasa ikannya itu. Bentuknya kayak cendol? Cendol biasa. Warnanya? Iya, biasa. Ijo gitu, warna ijo gitu ya. Campurannya esnya apa tuh? Merah atau es apa? Ya, gula merah sama. Cuman di situ mungkin cendolnya itu terbuat dari tadi, Bandeng. Oh, Bandeng. Bandeng. Cuman ketika saya rasa, kok nggak ada rasa Bandengnya gitu? Tapi kalau seandainya orang yang... Apa ya? Dia nggak suka ikan segala macam, suruh minum aja. Kayaknya nggak tahu itu. Yang kedua, ada yang unik juga. Ada kuetar dari Lele. Dari Lele? Ada gitu. Lele-lele, ikan Lele? Iya, ikan Lele gitu. Ada juga ya tempe dari ikan gitu. Semuanya terbuat dari ikan. Yang Nashtar, Kak Kiwamudi nyobain nggak Nashtar Lele? Saya ngedengernya juga agak gila gitu. Cuman, di situ kan kita melihat bahwa pelaku UMKM ini ternyata kreatif. Kreatif. Dan ternyata produknya ini kalau kita pasarkan mungkin tidak kalah dengan produk luar. Nah, cuman tadi peran kita ini sebagai pemuda, cara meningkatkannya gimana? Pertama tadi, digitalisasi. Digitalisasi. Karena di sana pemasarannya masih ya warung ke warung gitu kan. Belum online gitu. Yang kedua juga, selain itu, ya kemasannya juga. Kemasan, ekspor-impor ya. Nah iya, kemasannya ini harus dibagus. Yang ketiga, izin-izinnya. Ijin ekspor-impor, PIRT, NIB, sertifikasi halal. Nah, ini pemuda, ini bisa di sini. Oke. Apakah ada nggak sih, Kak, kerjasama dengan stakeholder terkait gitu kan? Bicara tentang UMKM di berbagai daerah. Di Tanggerang berapa banyak, Kak, UMKM? Kemarin kita kerjasama sama Forsamik, Forum Pengusaha Mikro Kabupaten Tanggerang, yang memiliki 27 ribu UMKM. 27 ribu UMKM? Iya. Nah, cuman setelah kita melihat ya produk di sana itu ya masih banyak yang memang produk home industry gitu. Dan ya dijualnya sama tetangga, sama teman. Nah, di sini ya kita tadi sekali lagi bisa meningkatkan itu. Dari 27 ribu kemarin yang kita sasar, ya baru 200 gitu kan. Nanti kita sasar lagi karena UI Halal Center juga belum bisa semuanya. Dari data 27 ribu UMKM itu, Kak, major, kendala yang paling major yang ditemuin kakak dan teman-teman itu apa, Kak? Kendala dari UMKM ini masalah mereka terhambat apa gitu? Pertama, pasti perizinan. Perizinan? Perizinan. NIB nomor induk berusaha. Ini mereka kan masih gaptek juga. Rata-rata kan orang tua juga. Nah, ini harus didampingi. Harus ada yang mendampingi untuk mendigitalisasi atau izin-izin. Terkadang, padahal semuanya gratis ini izinnya. Ya, saya katakan semua izin gratis. NIB gratis, PIRT gratis semuanya gitu. Ada beberapa oknum yang memang menarif itu. Nah, di sini pemuda harus langsung terjun juga. Sosialisasi bawah, semua perizinan gratis. Ya, sampai sertifikasi halal. Nah, ini kendala yang pertama. Kendala yang kedua, ialah area pemasaran mungkin. Ya, masih sekitar satu desa gitu. Ya, yang selanjutnya ya kemasan tadi. Ya, biasa aja gitu. Belum terlalu wow gitu. Tapi kalau seandainya dibuat satu rumah, seumpama di Kabupaten Tangerang, ketika produk-produknya sudah layak, kita taruh di situ, kita pamerkan. Mungkin ini bisa nanti ke Jakarta, kemana gitu. Apalagi kan Indonesia sekarang ini dipercaya event-event internasional. Event internasional. Nah, bisa masuk di situ. Narik, tadi kita sudah bicara tentang UMKM orang-orang nih. Ngomong-ngomong ini Kak Kiwamudin punya usaha sendiri nggak nih? Karena dari tadi kita cuma ngebahas UMKM di Tangerang, Ciawis, Masya Allah, banyak-banyak ya. Kak Kiwamudin adakah sebagai pelaku UMKM juga? Atau hanya benar-benar sosialitator abadi gitu? Ya, sebelum itu ya kita juga mencoba. Mencoba. Mencoba dan saya memiliki usaha di bidang ini ya, di bidang peternakan tadi. Peternakan. Namanya kurban pejabat. Nah, ini udah 4 tahun yang lalu. Kurban pejabat ini sebenarnya pas waktu saya di kampus itu kan, saya melihat peluang. Peluang? Saya melihat peluang. Nah, tiap tahun kan ada banyak sekali kurban juga gitu kan. Ya, rutin tahunan ya Kak. Rutin tahunan. Dan ini sebagai seorang muslim, pasti kan dia mengeluarkan untuk kurban anaknya, terus untuk kurban apa sih orang tuanya gitu kan. Terus kenapa namanya pejabat? Nah, kurban pejabat ini segmennya para pejabat. Pejabat kampus? Iya. Selain kampus juga beberapa pejabat ya di kementerian juga. Oke. Nah, salah satu yang pernah beli di saya itu ya rektor UI, pas kemarin Prof Anis. Ada Prof Ari Kuncoro, rektor yang sekarang. Terus Pak Menteri Agama juga, Pak Yakut beli juga. Terus ada beberapa komisaris juga yang beli. Nah, walaupun ini kurban pejabat, tetapi harganya bersahabat gitu. Harganya bersahabat ya? Harganya bersahabat, kelasnya pejabat. Kelas pejabat, kelas kakak gitu ya. Nah, kita kerjasama sama beberapa peternak, karena para peternak kan biasanya ya, mereka jualan itu ya di pinggir jalan gitu, dan keuntungan dari mereka itu ya hanya sedikit. Nah, kita poles, supaya kelas kambing dan sapinya ini menarik dan sesuai juga. Nah, kita poles, sehingga para pejabat berminat juga. Ya, alhamdulillah kita masih rutin udah 4 tahun itu. Masya Allah. Berarti di sini saya ngeliat bahwa Kak Kiwamudin ini smart ya dalam melihat potensial buyers ya, Kak. Jadi kayak marketnya di lingkungan-dilingkungan tertentu yang memang kayaknya, wah ini potensial sekali gitu ya, Kak ya. Bicara tentang potensial buyers ya, di tahun 2022 tuh ya, Kak, saat itu Pak Ganjar mengadakan lapak ganjar, di mana memang targetnya adalah ingin membuat UMKM ini tepat sasaran dan potensial buyers, dan di mana saat itu COVID, masa-masa COVID, kemudian ada lapak ganjar yang menjadi salah satu program Pak Ganjar Pranawo sebagai gubernur yang tujuannya untuk membantu para pelaku UMKM di daerah dengan memasarkan produknya secara online. Bicara juga masih sinkron dengan digitalisasi yang Kakak mention tadi gitu. Bagaimana sih, Kak, sebagai kakak yang sudah mendalami dunia UMKM, dari sebagai fasilitator juga, sekaligus pelaku UMKM juga, bagaimana sih, Kak, peranan atau pentingnya sosok figur dalam pembaruan dan mendukung para UMKM ini, Kak, terutama di daerah-daerah seperti yang sudah Kakak mention tadi? Berbicara tadi ya, pentingnya pemerintahan daerah ikut serta dalam memajukan UMKM. Saya rasa inisiatif membuat lapak ganjar itu sangat bagus sekali gitu. Karena beberapa UMKM ini, mereka tidak tahu harus menyalurkan kemana gitu. Ya, betul-betul. Nah, setelah disalurkan ini, apakah memang, apa sih namanya, sudah dapat membeli atau belum gitu. Nah, inisiatif yang bagus bagi kepala daerah ataupun pemerintah membuat sebuah terobosan yang mana terobosan itu bisa memajukan UMKM dan bisa mempertemukan antara pembeli dan penjual. Nah, sehingga UMKM ini merasa dia terus semangat gitu loh, membuat program ataupun kreativitas tadi. Ya, mungkin kreativitasnya tadi dari produknya. Iya. Jadi, terbantu terarahkan gitu ya, Kak. Karena kan kebanyakan memang UMKM kita ini memang kreatif dan jumlahnya juga banyak, tapi kadang bias gitu. Arahnya harus kemana, desainnya kah, apakah harusnya warnanya hijau ngejreng atau merah ngejreng gitu kan. Tapi kalau yang si nastar itu gimana, Kak? Dia produknya kuning atau gambar lele di mana-mana atau kakak sebetulnya produknya? Enggak. Yang kue nastar itu ya, nastar dari lele itu saya lihat, ya sama, kayak nastar biasa gitu. Coba saya belum nyobain, karena pemikirannya gimana gitu. Nanti lain kali kalau kakak ketemu sama UMKM tersebut, terus kakak ada sampel nastar lele bisa dibawa ke studio, Kak? Nanti main lagi kawan-kawan. Nanti, nanti saya mungkin balik dulu gitu kan. Saya bawa dua produk tadi, yang dari lele sama yang dari bandeng gitu. Cendul ya, Kak ya. Dan juga terkait tadi kita bicara UMKM dan salah satunya tuh selain lapak ganjar, Kak, ada juga Pak Ganjar Pranowo itu termasuk yang aktif dan dekat dengan UMKM. Dan salah satunya diantaranya Pak Ganjar mendapatkan, dinobatkan sebagai Bapak UMKM karena bukan hanya dekat dengan masyarakat dari berbagai kalangan, khususnya juga di UMKM. Dan saya pribadi melihat Bapak UMKM ini menjadi titik bangkitnya semangat masyarakat untuk giat dalam dunia kewirausahaan gitu, Kak. Jadi menurut kakak, apakah ini membawa dampak yang positif ke masyarakat? Kalau menurut saya, sebuah penghargaan itu menunjukkan bahwa orang tersebut sudah mendapatkan titel ataupun sudah menunjukkan bahwa dia ini berkontribusi. Nah, Bapak Ganjar disebut sebagai Bapak UMKM berarti beliau sudah memberikan kontribusi yang begitu banyak terhadap UMKM. Nah, di sini nanti apa sih namanya setelah UMKM ini bisa jualan dan bisa dipertemukan di lapak tadi yang selanjutnya, gimana caranya UMKM ini bisa naik kelas dengan ekspor-impor. Nah, ini yang lebih bagus. Pasti, saya yakin itu. Apa sih namanya? Titel Bapak UMKM akan lebih meningkat dan mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dari publik. Agree. Saya setuju tadi bicara tentang bagaimana kontribusi UMKM gitu kan. Dan sekarang apabila di kenyataannya nih, Kak, kita sudah dihadapkan oleh sosok yang memang terbukti oleh masyarakat pada saat itu di daerah Surabaya. Dan mungkin ke depannya di daerah-daerah lainnya bahwa memang sosok ini adalah tokoh yang concern bukan hanya lisan, tapi juga secara aksi nyata membuka peluang-peluang di lapak ganjar dan lain sebagainya. Apabila dinampakkan dengan sosok adanya figur tersebut gitu, apakah sosok tersebut layak untuk menjadi seorang pemimpin gitu, Kak? Ya, kalau berbicara karakteristik pemimpin kan pasti kita tahu dia itu bisa mensejahterakan masyarakat ya. Nah, dengan adanya tadi lapak ganjar satu di satu daerah dan ini mungkin bisa di copy paste di beberapa daerah. Oke, di-cloningkan gitu ya? Iya, di-cloningkan. Insya Allah itu pasti sosok yang sudah layak dan mampu ya untuk memimpin tadi. Ya, terutama di sektor UMKM tadi. Berarti layak, mampu, dan harus didukung gitu, Kak? Insya Allah ya, harus itu. Ini menarik pembicaraannya. Tadi bicara dari UMKM, kita bicara lele, nastar, cendol, dan juga ikan bandeng gitu ya. Iya. Ada harapan-harapan lain atau ada statement lain yang mau Kakak sampaikan? Ini untuk teman-teman semuanya, terutama pelaku UMKM, PDB Indonesia ini didukung oleh UMKM, 61% dari UMKM. Dan dari data yang ada, 64,5 juta UMKM, itu 99,9% ini UMK. Usaha mikro dan kecil. Nah, berarti Indonesia ini tergantung pada teman-teman UMK ini. Nah, cuman teman-teman, jangan apa sih namanya, sedih. Dan jangan merasa ditinggal, karena pemerintah juga sudah memberikan yang terbaik. Sekarang ada beberapa program digitalisasi UMKM, 30 juta. Silahkan teman-teman para UMKM datang juga dan ikuti. Yang kedua, ada program sertifikasi halal gratis, 324 ribu. Nah, silahkan juga, daftar juga. Dan ini, bisa menunjang teman-teman para pelaku usaha untuk naik kelas. Nah, selanjutnya, jika teman-teman masih kebingungan nanti, boleh juga teman-teman apa sih namanya, mention atau di kolom komentar gitu. Gimana sih teman-teman ini tanggapannya kesulitannya gitu. Sehingga nanti kesulitan teman-teman ini bisa dibantu sama teman-teman yang ada di sini gitu ya. Ini contoh konkretnya ya. Saya minta juga yang di sini langsung membantu nanti. Waduh, ini saya kayak ditodong ya. Nanti paling kami monitoring, kami serahkan kembali ke teman-teman. Menarik, menarik. Terima kasih, Kak. Dan tadi bicara tentang yang mau Kakak sampaikan ke sahabat bicara gitu kan. Kalau sekarang harapan Kakak nih, dari Kakak sebagai pelaku UMKM, sekaligus juga fasilitator untuk sertifikasi dan sebagainya di UMKM. Ada nggak sih harapan yang mau Kakak sampaikan ke pemuda, ke stakeholders, atau ke yang lain? Ya, berbicara harapan itu semuanya pasti pengen ideal ya. Pengen masyarakat ideal, pengen UMKM ideal, sejahtera, sebagainya. Yang penting, kita sebagai para pemuda ini satu, apa sih namanya, membantu sebisa mungkin sesuai dengan keilmuan kita. Ya, jangan sampai kita ini jadi ya pemuda yang enggan ataupun yang yaudahlah kita rebahan segala macam itu. Ayo, kita bangkitkan UMKM juga dengan cara apa tadi? Teman-teman bisa menjadi pendamping UMKM, yang pendamping halal, ada penyelia halal, ada digitalisasi, ada pendampingnya, segala macam. Nah, itu bisa semuanya. Sehingga, UMKM Indonesia ini layak untuk di ekspor-impor. Tadi kita melihat dari 64 juta itu cuma baru 1% yang sertifikasi bisa menambah. Mungkin, terus dari digitalisasi bisa nambah menjadi 50. Terus dari ekspor-impor bisa menambah juga. Jadi, 10 juta saja. Sehingga Indonesia ini, Indonesia ya khususnya ya, bisa menjadi bagian dunia juga. Dan bisa meraup keuntungan yang sebanyak-banyaknya di dunia. Karena yang mengambil untung itu bukan hanya Indonesia, walaupun umatnya banyak tadi. Ada 270-an juta gitu. Oke, menarik Kak tadi. Terima kasih udah sharing-sharing juga. Banyak banget yang bisa diserap. Tadi sharing-sharing tingkatnya sama Kak Kiwamudin diantaranya tadi. Walaupun ya, ini sahabat bicara Indonesia saat ini tuh sempat down ekonominya. Terus akhirnya sekarang bangkit lagi menjadi titik semangat masyarakat. Dan aku juga tadi dapet 3 tips yang selalu terngiang-ngiang. Kalau mau buka UMKM. Tapi, Kak, by the way, sebelum aku sebutin 3 tipsnya tadi, kalau aku disuruh jadi ambil peran dalam UMKM, kayaknya satu peran Kak yang mau aku ambil. Apa itu? Aku mau menjadi pembeli setia. Jadi banyak-banyak. Nah, itu. Itu yang paling susah juga. Jadi aku cukup menikmati, aku cukup membeli, dan apalagi aku review-review aja gitu ya. Itu pasti terbantu juga. Biar kakak dan teman-teman. Dan 3 tipsnya nih, sahabat bicara yang aku ambil dari Kak Kiwamudin, kalau mau mulai UMKM, diantara yang pertama itu, kita harus me-lag digital ya, Kak. Karena digitalisasi. Terus yang kedua juga harus concern terhadap knowledge produk kita sendiri. Terus kita juga harus membuka mata untuk peluang ekspor-impor ya, Kak. Dan yang terakhir ini, sertifikasi ya, Kak. Penting karena saat ini menjadi salah satu model atau branding dari produk kita sendiri. Gitu ya, Kak. Dan terima kasih Kak Kiwamudin, tapi by the way nih, Kak, dari hektiknya ke seharian kakak, ini kakak tuh suka perlu healing-healing gak sih, Kak? Nah, kayaknya semua orang perlu ya. Perlu healing-healing ya, Kak. Sama, aku juga kadang walaupun aku hanya pembeli UMKM, aku juga perlu healing, Kak, kadang. Dan ini ada sebuah acara yang diadakan para teman-teman sahabat Ganjar, khususnya buat teman-teman sahabat Ganjar, namanya Ganjar Pranowo Festival 5. Dan ini udah festival yang diadakan kelima kali, Kak. Dan kali ini diadakan di Palembang, tempatnya di tanggal 26 November. Dan itu bukan hanya untuk kita semua, kita semua dipersilakan datang, tapi juga ada guest star yang bener-bener yang lagunya kekinian, bisa bikin kita have fun, the definition isi healing dan gratis, Kak. Di sana tuh ada Stefan Pasaribu, The Rain, Souljah, dan juga Dewi Persik. Jadi, musik kalangan jenrenya juga dari berbagai jenre juga bisa datang ke sana teman-teman sahabat bicara. Sekian banyaknya penjelasan yang kakak sampaikan, berarti kan banyak aktivitas yang dilakukan ya, Kak, ya. Menggeluti dunia UMKM ini. Kadang suka suntuk gak sih, Kak? Dan perlu healing gitu, Kak. Eh, pasti. Pasti perlu healing ya, dengerin musik, terus ketemu teman-teman yang lain. Cocok sekali. Jadi, mungkin kakak bisa mengajak teman-teman kakak dan juga tentunya sahabat bicara untuk hadir di Ganjar Prano Festival. Kali ini sudah diadakan yang kelima, Kak. Dan kali ini diadakan di Palembang, tempatnya tanggal 26 November 2022 dengan sejumlah pengisi acara yang berasal dari berbagai jenre musiknya. Di antaranya seperti ada Soljah, The Rain, dan juga Stefan Pasaribu, juga Dewi Persik. Jadi, memang lintas jenre ya, Kak. Jadi, kebayang gak sih serunya gimana di Ganjar Prano Festival kelima nanti. Selain itu juga untuk sahabat podcast, apabila ingin mengetahui update-nya tentang Ganjar Prano Festival ini bisa diikuti di berbagai platform media sosial kita. Itu seperti ada di Instagram, terus juga ada di Twitter, dan juga di Facebook. Dan jadi, kalian bisa ikuti ya untuk memantau update-nya. Selain itu, Kak, di belakang Vila ini sudah ada topi, ada chaos, dan ada Tumblr, juga ada gelas. Dan untuk teman-teman sahabat bicara, jika ingin memilikinya bisa didapatkan di berbagai e-commerce, di berbagai marketplace, pokoknya tentunya kalian bisa cari di sana dengan keyword sahabat Ganjar. So, itu aja, Kak. Kiwamudin, terima kasih atas waktunya. Terima kasih banyak. Sahabat bicara, itu untuk episode kali ini. Vira pamit undur diri, dan Kiwamudin, undur diri. Sia! Sia! Apakah kelebihan, Kak? di sini ya? Itu, oh, kalau kesan di luar, ini udah ada di sebelumnya. Ya, kalau biar enggak,